Satu lagi destinasi wisata alam yang terletak di Poliwale Mandar, Sulawesi Barat yang bisa dinikmati oleh wisatawan, yakni wisata alam dan buah-buahan yang terletak di Kebun Raya Bulo. Di tempat ini selain menyajikan berbagai macam buah seperti buah durian, langsat, dan rambutan, namun juga bisa menikmati keindahan alam yang mempesona karena letaknya berada di puncak bukit. Terima kasih juga kepada pacaran. Dan kepada... Beginilah suasana Kebun Raya Bulo yang terletak di Desa Bulo, Kecamatan Bulo, Poliwale Mandar. Bertepatan dengan musim buah dan digelarnya Festival Kebun Raya Bulo oleh masyarakat bersama dinas pariwisata setempat. Ratusan wisatawan dari berbagai daerah pun datang berkunjung ke tempat ini, tetap kecuali dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan kota lainnya. Bedanya dengan objek wisata lainnya di Poliwale, di Kebun Raya Bulo ini merupakan destinasi wisata alam dan buah yang pertama kali di Sulawesi Barat. Keluarga sama teman-teman juga, teman-teman komunitas juga ada. Memang sudah berapa kali datang ke tempat ini? Sudah beberapa kali, cuma ini kan puncaknya buah, jadi kita berkunjung kemarin. Apa ya, pemandangannya luar biasa. Selain kita bisa menikmati pemandangannya, terus disini juga disediakan buah, cukup lumayan murah dibanding dengan di kota-kota. Untuk liburan kali ini, pemerintah daerah melalui dinas pariwisata pun menggelar event yang cukup menarik perhatian wisatawan lokal, di mana dalam Festival Kebun Raya Bulo tersebut, para pengunjung wisatawan bebas memakan buah durian, langsat, dan juga rambutan. Alhasil hanya dalam waktu singkat saja, seluruh buah durian langsung ludes di lahap para pengunjung. Memang buah durian di tempat ini terdapat berbagai macam jenis, mulai dari durian lokal, hingga durian jenis otong, yang ukurannya lebih besar dari durian biasa. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar, kegiatan ini dilakukan sebagai promosi tahunan serta sebagai daya tarif bagi wisatawan agar baru kunjung ke lokasi Kebun Raya Bulo. Festival Kebun Raya Bulo yang dilaksanakan di Kecapanan Bulo pada hari ini, Alhamdulillah berlangsung secara sukses dan lancar. Kami harapkan dengan adanya Festival Kebun Raya Bulo ini, Kebun Raya Bulo ini semakin dikenal oleh masyarakat, oleh karena itu apa yang kami miliki di Bulo ini dengan segala makin potensi alamnya, baik itu buah-buahan maupun sayur-sayuran bisa terekspos dengan baik. Dan pada hari ini, kita bisa menikmati berbagai macam durian, terutama durian otong dan juga buah langsa dan buah-buahan yang lainnya. Usai menyantap durian, para pengunjung pun mulai bebas mengelilingi Kebun Raya Bulo ini sambil menikmati keindahan alam yang mempesona. Selain itu, di tempat wisata ini juga terdapat puluhan gazebo dan beberapa fasilitas yang menarik, seperti homestay milik masyarakat setempat yang disewakan bagi wisatawan untuk menginap. Nah, bagi Anda yang ingin menikmati pendahan alam buah di Kebun Raya Bulo, tak ada salahnya jika berkunjung ke tempat ini saat berada di Polewali Mandar. Dari Polewali Mandar, Huzar Zainal Ainih melaporkan.